Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di channel youtube Edi Minarno Ada pertanyaan bagaimana cara kita untuk bisa memulai bisnis covering tanah tanpa modal simak terus di channel ini saya akan mencoba menjelaskan pada awal seseorang memulai bisnis properti pasti dia juga akan kebingungan bagaimana cara untuk memulai bisnis properti tersebut jika dia belum punya kemampuan atau punya modal apa-apa nah, yang terbersih di awal seseorang pasti akan mengaitkan sebuah bisnis properti ke bisnis yang relatif sama seruang gitu ya ya itu bisnis covering tanah kira-kira bagaimana solusi seseorang yang belum memiliki modal tetapi memiliki keinginan kuat untuk melakukan atau mencoba bisnis covering tanah simak terus di channel ini kira-kira tips dan triknya apa saja yang pertama kita coba cari iklan yang menawarkan penjualan covering tanah yang kira-kira tempatnya kalau telah kita telusuri itu tempatnya bagus ini prospektif dan coba kita cari penjualan covering tanah itu yang masih belum laku semua artinya syukur-syukur yang masih dalam tahap awal pembukaan jadi biasanya kalau orang bisnis covering tanah itu proses dari awal hingga akhir itu cukup panjang ada yang harus merubah tanah dari lahan hijau menjadi warna kuning dulu gitu ya statusnya kemudian juga perlu yang namanya izin ada KRK gitu ya kemudian juga proses split tanah itu pasti akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan itu pasti dilakukan hampir semua pengusaha atau orang-orang yang melakukan usaha covering tanah dari awal itu dia mulai dari hal yang setelah dia dapat tanah dia pasti akan langsung pasarkan nah ini kunci kita cari orang yang menjual covering tanah seperti itu kemudian cari juga ya masih yang pertama ya cari juga harganya yang mungkin tidak terlalu tinggi artinya segmennya itu cukup banyak diraih atau bisa dijangkau oleh orang-orang yang mungkin tahap awal ya baru mencoba untuk memiliki tanah atau ingin membangun rumah itu yang kita sasar kemudian yang pertama coba hubungi nomor hp atau nomor telepon yang ada di katakanlah di sepanduknya atau mungkin di ya tampilan-tampilan yang ada di jalan di poster gitu ya atau MMT atau pamflet gitu ya coba dihubungi dan seolah-olah kita itu sebagai orang yang akan membeli gitu meskipun kita belum punya uang gak ada masalah yang namanya menawar itu kan tidak perlu duit perlu duit jika kita membeli ya betul kemudian yang kemudian yang ketiga setelah kita janjian ya ketemu dengan pemiliknya atau developernya gitu ya coba tanyakan secara detail ini proses tanah ini sampai dimana ya apakah masih cukup panjang apakah ada proses dari hijau ke kuning kemudian apakah juga tanah ini sudah memiliki KRK atau apapun kita coba telisi kita telusuri informasi apa saja yang bisa kita dapatkan disitu nah setelah itu ya kita langkah ketiga kalau kita punya uang pasti kita akan membeli salah satu coupling itu ya tapi kalau kita tidak punya uang nah ini relevansinya dengan tadi memulai bisnis jual coupling tanah tanpa modal nah kita lakukan proses ini bagaimana caranya ya kita pastikan seolah kita itu akan membeli yakin saja seolah-olah wajah kita itu yakin akan membeli meskipun dompet kita tidak ada uang tidak ada masalah ya yakinkan ke penjual kalau kita itu mau beli kemudian yakinkan juga ke penjual ya di tawar-penawar harga tadi pastikan anda menyampaikan atau kita menyampaikan kalau nanti setelah ketemu ini akan remukan dulu dengan keluarga mungkin dengan istri atau dengan suami di rumah gitu ya jadi jangan langsung membayar kalau kita punya uang apalagi kalau kita hanya memang ingin mencoba untuk menawarkan kembali tanah itu ke orang sampaikan juga ke penjualnya atau pemiliknya jika nanti anda ingin mencoba menjualkan tanah tersebut apakah diperbolehkan ya kalau para penjual kafling tanah itu masih di tahap awal dan tanahnya mungkin belum banyak laku pasti dia akan bersedia untuk menerima tawaran dari kita ya pastikan cari sampai benar-benar ada yang menjual kafling itu dan mau untuk dibantu untuk dijualkan nah dari situ kita sudah punya satu poin sekarang kita bisa setelah ini nanti mencoba menawarkan ke orang lain toh kita juga belum tadi memberikan DP atau uang muka ke penjualnya kan ya kalau kita sekaligus ingin membeli enggak ada masalah tapi kan niat awal kita tadi kita ingin mencoba menjadi penjual kafling tanah tanpa modal langkah yang berikutnya pastikan ketika nanti kita mau pulang brosur kemudian informasi-informasi yang terkait dengan penjualan itu sudah kita dapatkan ya jadi ketika nanti kita coba broadcast coba tawarkan ke orang lain kita informasikan mungkin yang ada di internet itu kita sudah punya informasi-informasi dan jangan lupa juga ambil foto ambil foto dengan kamera handphone seadanya dan itu kan tidak menyalai aturan Anda bebas anggap anggap saja nanti ketika broadcast ketika share informasi itu ya seolah-olah Anda yang menjadi pemilik kan tidak ada yang tahu tidak ada masalah ya itu langkah berikutnya pastikan harga yang dijual nanti itu apakah kita itu bisa atau diperbolehkan untuk menaikkan harga ataukah kita nanti bisa dapat berapa persen persentase komisi dari penjualan tanah itu itu wajib dipastikan dulu ke pemiliknya ya syukur-syukur kalau pemiliknya menjanjikan mas atau mbak ini tolong jualkan dengan harga sekian nanti Anda saya beri 2,5% misalkan nah itu satu hal yang akan jadi kepastian bagi kita dan semangat tentunya kalau kita nanti bisa berhasil untuk menjualkan tanah kaflingan tersebut disini artinya dengan mencoba menjualkan kaflingan tanah tadi dengan upaya-upaya yang pertama tadi kita sudah negosiasi meskipun kita tidak jadi beli tapi kita mencoba untuk menawarkan untuk menjualkan kaflingan tanahnya itu sudah jadi poin tidak semua orang bisa tidak semua orang punya nyali punya mental untuk menegosiasi ke para penjual bahkan untuk nyamperi untuk datang ke penjualan saja itu mungkin kita khawatir takut ragu karena kita tidak membawa uang apa-apa jujur saya pernah mempraktekan itu dan cuek saja toh kalau tidak jadi pun juga tidak masalah tidak ada yang menerima tawaran kita untuk menjualkan pun juga tidak ada masalah jadi kita yakin saja sampai dapat orang yang benar-benar mau kita bantu kita minta kerjasama untuk kita bantu untuk jualkan tanah itu nah keuntungan kita itu kita bisa menjualkan tanah-tanah tersebut ke orang-orang di sekitar kita kita tawarkan dulu kita tawarkan di WA kita atau mungkin di website kita gitu ya atau mungkin di beberapa teman di lingkungan kantor kita kerjaan kita insya Allah kalau kita yakin kita gencar pasti ada satu dua yang nyantung ya saya pernah membantu menjualkan orang menjual sebanyak sekitar tujuh puluhan kapling ya dan saya dengan usaha seperti tadi itu bisa menjualkan tujuh kapling waktu itu tanahnya sekitar harganya 33 juta ya komisinya sekitar dua jutaan dikalikan tujuh jadi kita tidak perlu modal banyak hanya modanya adalah menginfluen supaya pemiliknya berkenan untuk kita bantu jualkan dan kita bisa mendapatkan tambahan ya rezeki meskipun dengan sedikit usaha ya wajar karena kita harus promosi dan seterusnya contoh yang konkret yang pernah saya temui itu ketika dulu saya pernah menjual kaplingan ya sebanyak kalau awal itu tujuh belas kapling itu ada seorang mahasiswa waktu itu yang mencoba menghubungi saya dia sempat datang ke lokasi mundar mandir mundar mandir gitu ya ternyata dia itu hanya ingin mencoba menjualkan ya tentunya saya terima tantangan dia silahkan mas kalau bisa menjualkan ya komisinya sekian gitu ya dan alhamdulillah sampai sekarang anak tersebut tetap membantu saya sebagai tim marketing ya dan ketika itu dia dengan giginya bisa menjualkan satu kapling ya dan berikutnya nambah lagi dua dan seterusnya karena dia mungkin punya bakat jualan gitu ya dan itu yang kita manfaatkan alhamdulillah sampai sekarang masih terjadi silaturohim gitu ya meskipun itu adalah sosok seseorang yang dari awal dia tidak punya modal hanya berkeinginan untuk membantu menjualkan kapling atau tanah ya dan alhamdulillah bisa menjadi bekal ya terakhir ketika dia bisa menjualkan beberapa kapling tanah itu dia bisa membeli motor second waktu itu alhamdulillah jadi itu sedikit sharing ya pengetahuan atau pengalaman saya ya dan juga mungkin banyak dilakukan juga oleh orang-orang lain selain saya ya jadi bagaimana cara untuk perjualan kapling tanah ya tanpa modal semoga bermanfaat sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.